sub indo by broth3rmax kisah ini diambil menurut buku sejarah babat tanah sunda atau babat tanah cirbon karya pangeran sulaiman sulendra ningrat atau dikenal dengan nama mamaleman beliau merupakan putra dari ulama guru besar tarekat satariah beliau sempat menjabat sebagai ketua umum lembaga kebudayaan sewilaih tiga cirbon sebagai pemegang dan penanggung jawab tentang sejarah asli di cirbon konon menurut salah seorang muridnya bahwa sang penulis ini yaitu pangeran sulendra ningrat tersebut bisa berkomunikasi secara langsung dengan pangeran cakrabuana atau mbah kuhu cirbon yang menceritakan tentang kisah asli tentang sejarah cirbon ini kepadanya dan semua karya yang beliau hasilkan berdasarkan kisah asli sejarah cirbon yang sebenarnya wa'allahu'alam bisawa diceritakan pada saat di mesir syekh syarif maulana hidayatullah atau kanjeng sunan gunung jati sebelum menjadi wali Allah sedang membaca kitab usul kalam di perpustakaan di dalam kitab itu dijelaskan bahwa walaupun pada kenyataannya Rasulullah SAW sudah wafat tetapi gusti Allah maha kuasa atas segala sesuatu maka dengan izin Allah bukan hal yang tidak mungkin jika ada orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah sekalipun beliau telah tiada semua semata-mata karena kehendak Allah SWT seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan melakukan perjalanan Israq Miraj maka baginda Rasulullah bisa bertemu dengan para nabi terdahulunya yang sudah wafat penjelasan menurut kitab usul kalam tersebut membuat kanjeng sunan gunung jati merenung dan merasakan betapa rindunya beliau kepada leluhurnya yaitu nabi Muhammad Rasulullah SAW maka beliau sangat berkeinginan untuk bertemu dan berguru kepada Rasulullah SAW syekh syarif maulana hidayatullah yang merupakan keturunan Rasulullah yang ke-22 ini akhirnya keluar dari pejimatan atau dari perpustakaan dan menghadap ibundanya yaitu kanjeng ratu rara santang atau syarifah mudaim sambil bersimpuh penuh hormat kepada ibunya lalu kanjeng sunan gunung jati berkata Duhai ibu mohon izin dan restu ananda hendak berguru kepada kanjeng Rasulullah SAW ananda hendak mencari dimanapun sekiranya beliau berada kemudian sambil tersenyum lembut sang ibunda yaitu ratu rara santang atau syarifah mudaim ini berkata nakma sayang puteraku seyogianya engkau telah tahu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat bahkan kau adalah keturunannya yang ke-22 maka sebaiknya bergurulah kepada para kiai dan awliya yang kau sukai janganlah engkau mencari sesuatu yang sudah tiada namun rasa penasaran dalam hatinya yang kian meraja setelah mempelajari kitab usuluk alam tersebut membuat Syekh Syarif Hidayatullah memutuskan untuk pergi mencari baginda Nabi Muhammad SAW maka tepatnya pada tanggal 5 bulan Jumadil tahun 1466 Masehi beliau mohon pamit kepada ibundanya dan pergi mengembara guna mencari petunjuk dan keajaiban agar bisa bertemu dan berguruh kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang ibunya yaitu kanjeng ratu rara santang atau syarifah mudaim merasa sangat sedih setelah ditinggal oleh putra kesayangannya ia membayangkan saat masa kecil Syarif Hidayatullah yang begitu cerdas dan sangat berbakat dalam mempelajari berbagai macam ilmu khususnya tentang ilmu agama Islam beliau sering melamun memikirkan anaknya yang tengah mengembara setiap saat ia berdoa kepada gusti Allah SWT agar senantiasa menjaga dan melindungi anaknya selama dalam perjalanan dimanapun ia berada sampai pada suatu malam kanjeng ratu rara santang atau syarifah mudaim bermimpi bertemu dengan suaminya yaitu Sultan Mesir yang pada saat itu sudah wafat Sultan Mesir suaminya ini berkata Wahai Adinda Syarifah mudaim janganlah engkau bermuram durja ikhlaskanlah dan percayakanlah semuanya hanya kepada Allah SWT bukankah dulu kau sering berdoa kepada Allah ingin memiliki putra yang kelak menjadi wali Allah yang sangat unggul di alam semesta ini mudah-mudahan karena perihal inilah putra kita bisa menjadi unggul seperti yang kau inginkan maka teruslah berdoa dan memohon kepada Allah SWT begitu terbangun dari tidurnya maka syarifah mudaim tertegun dan teringat tentang mimpinya tersebut lalu beliau langsung bertobat kepada Allah dan senantiasa memuji kemahkuasaan sang maha pencipta dikisahkan Syekh Syarif Maulana Hidayatullah sedang mengembara menempuh perjalanan naik gunung dan turun gunung masuk hutan dan keluar hutan di tengah perjalanan Syekh Syarif Maulana Hidayatullah bertemu dengan seekor naga yang sangat besar yang melingkar menghalangi perjalanannya kemudian naga itu berkata wahai manusia muda engkau ini siapa dan apa yang kau inginkan sehingga engkau menemuiku disini lalu Syekh Syarif Maulana Hidayatullah menjawab wahai sang naga aku adalah putra Mesir aku berkeinginan hendak berguru kepada baginda Rasulullah SAW dan engkau naga kenapa engkau tidak sama dengan ular yang lainnya engkau ini bisa berbicara bahasa manusia lalu sang naga itu berkata saya bernama Iyam Lika saya ini berasal dari neraka sejak zaman Nabi Sulaiman SAW saya mulai tinggal di bumi jika engkau hendak bertemu dengan Rasulullah SAW maka kau jangan meneruskan perjalananmu ke Mekah atau Madinah tapi jika engkau bersungguh-sungguh maka berjalanlah ke arah barat menuju pulau Meceti disanalah kau akan menemukan petunjuk dan ini saya hadiahkan untukmu Cupu Manik jika di Trawang akan mengetahui hal-hal yang gaib dan bisa berhasil untuk pengobatan segala macam bentuk penyakit bahkan orang yang sudah wafat sekalipun bisa dihidupkan kembali kemudian Cupu Manik itu diterima oleh Syekh Syarif Maulana Hidayatullah dan mematuhi petunjuk naga yang bernama Iyam Lika ini kemudian beliau pamit dan meneruskan perjalanannya ke arah barat sesampainya di pinggir pulau Meceti Syekh Syarif Maulana Hidayatullah bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Ki Pendeta Ampini kemudian sang pendeta ini berkata wahai anak muda siapakah anda dan apakah yang hendak anda cari disini Syekh Syarif Maulana Hidayatullah menjawab saya ini adalah putra Mesir nama saya Syarif Hidayatullah saya berkeinginan hendak berguru kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW kemudian sang pendeta ini berkata apakah kau belum tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat berabad-abad yang lampau sebaiknya bagaimana jika kita berjiarah ke makam Nabi Allah Sulaiman AS saja yang berada di pulau Meceti ini Syekh Syarif Hidayatullah berfikir sejenak dan tidak ada salahnya jika berjiarah ke makam Nabi Sulaiman AS yang merupakan salah satu urusan Allah pada zamannya maka beliau mengikuti saran pendeta Ampini ini dan berjalanlah mereka berdua mencari makbaroh Nabi Sulaiman AS tidak lama kemudian datanglah ular naga yang sangat besar menghalangi perjalanan mereka sang bendeta merasa ketakutan dan berkata Hidayatullah ada naga yang sangat besar daya upaya apa yang akan kau lakukan? kemudian Syekh Syarif Hidayatullah mendekati naga tersebut dan berkata Wahai sang naga saya harap Anda minggir memberikan kami jalan saya adalah putra Mesir dan hendak berjiarah ke makbaroh Nabi Allah Sulaiman AS sang naga ini ternyata bisa berbicara bahasa manusia dan menjawab Wahai orang muda saya izinkan kau menintasi jalan ini tetapi saya meminta air susu yang sangat banyak nanti jika saya sudah meminumnya dan merasa kenyang maka dari telinga saya akan keluar sesuatu seperti lawe atau kante maka ambillah itu karena bisa berguna untuk penolak bala dan keselamatan kemudian Syekh Syarif Maulana Hidayatullah dan bendeta tersebut mencari susu yang dimaksud dengan keilmuan yang mereka miliki maka mereka bisa mendapatkan susu yang sangat banyak dan memberikan air susu tersebut kepada naga itu lalu sang naga akhirnya meminumnya dan benar saja setelah sang naga merasa kenyang kemudian ia menggeliat-geliat di tanah dan keluarlah sesuatu sejenis lawe atau sejenis batu mustika dari telinganya lalu Syekh Syarif Maulana Hidayatullah mengambil lawe tersebut atau batu tersebut dan bersama pendeta kembali meneruskan perjalanannya pulau mejeti pada saat itu sangat angker dan dihuni oleh banyak makhluk gaib dari bangsa jin, setan, siluman, perkayangan dan berbagai macam binatang buas namun karena membawa batu mustika berupa lawe atau batu dari sang naga itu maka segala masa benduk cin gaib dan ular tidak berani mengganggu mereka akhirnya sampailah mereka berdua kehadapan Makbaroh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam Syekh Syarif Maulana Hidayatullah berdoa dan bertawasul dengan khusuk sementara si pendeta merasa senang karena tanpa pengetahuan Syekh Syarif Hidayatullah ternyata sebenarnya maksud dan tujuan pendeta ini dijiarah kemakbaroh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah untuk mencari cincin sakti Nabi Sulaiman kemudian dengan kesaktian yang dimilikinya si pendeta ini mencoba mengambil cincin Nabi Sulaiman namun yang terjadi adalah cuaca mendadak sangat gelap kulita dan pendeta itu hancur lebur sedangkan Syekh Syarif Hidayatullah terpental ke angkasa dan jatuh di puncak sebuah gunung segeralah Syekh Syarif Hidayatullah bertobat kepada Allah karena telah menemani orang yang berlaku durjana karena kemurkaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam membuat sekujur tubuh Syekh Syarif Hidayatullah tidak bisa digerakkan namun setelah bertobat dan bermunajat kepada Allah SWT maka beliau langsung sembuh dan kembali meneruskan perjalanannya di tengah perjalanan Syekh Syarif Hidayatullah bertemu dengan seorang pertapa di sebelah pertapa itu ada sebuah kendi pertula atau sebuah kendi yang terbuat dari gerabah tanah liat di dalam hatinya mendapatkan firasat untuk meminum air di dalam kendi tersebut kemudian Syekh Syarif Molana Hidayatullah menghampiri pertapa itu dan meminta izin sambil berkata wahai pertapa kendi itu milik siapa bolehkah saya meminum air di dalamnya kemudian pertapa itu berkata saya tidak tahu kendi ini milik siapa saat saya hendak bertapa di tempat ini kendi ini sudah ada di tempat tersebut kemudian Syekh Syarif Hidayatullah berkata wahai pertapa izinkan saya bertanya kepada kendi tersebut tentang asal-muasalnya kemudian sang pertapa menjawab silahkan jika engkau mampu berbicara dengan kendi itu kemudian Syekh Syarif Hidayatullah bertanya kepada kendi tersebut wahai kendi pertula siapakah yang memilikimu dan dari manakah kau berasal bolehkah aku meminum air di dalam kendimu ini dan keajaiban pun terjadi kendi itu bisa berbicara dan menjawab saya kendi berasal dari surga semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam saya diturunkan ke bumi dan menjadi milik Nabi Nuh alaihi salam kemudian Syekh Syarif Hidayatullah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawasul dengan membawa nama Nabi Nuh alaihi salam serta memohon izin untuk meminum air di dalam kendi tersebut lalu air di dalam kendi tersebut diminum namun tidak sampai habis airnya disisakan sedikit kemudian kendi itu diletakkan kembali ke tempatnya semula dan kendi itu kembali berkata tuan dan keturunannya akan menjadi raja karena minum air ini tidak sampai habis maka kekuasaannya tidak sampai terus akan direbut hingga terjajah mendengar ucapan kendi itu segeralah Syekh Syarif Maulana Hidayatullah mengambil kembali kendi itu dan meminum menghabiskan semua air sisanya sampai benar-benar habis lalu kendi pertula itu atau kendi yang terbuat dari tanah tersebut berkata kembali selanjutnya setelah terjajah lalu negara tuan akan kembali merdeka dan abadi tidak terjajah lagi merdeka dan mulia negaranya serta tidak berubah saya kelak akan mengabdi jika tuan sudah menjadi raja kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menjawab amin ya Allah semoga terlaksana lalu kendi pertula itu terbang ke angkasa dan pulang ke alam nirwana setelah meminum air dari surga ini perasaan dan hati serta jiwa Syekh Syarif Maulana Hidayatullah begitu terang benderang seluruh yang gaib dan tak kasat mata menjadi terlihat begitu jelas tubuhnya merasa segar bugar dan keringatnya pun berbau harum melihat kejadian tersebut sang petapa tertegun terpana keheranan ia baru menyadari bahwa orang yang berada di depannya ini bukanlah manusia sembarangan karena ia adalah manusia pilihan yang mendapatkan keistimewaan tersendiri dari Tuhan Sang Maha Pencipta kemudian sang petapa ini menyerahkan sebuah cincin batu akik yang memiliki keistimewaan bisa membuka hijab gaib dan bisa melihat tabir gaib yang ada di seluruh alam semesta Syekh Syarif Hidayatullah menerima cincin tersebut dan berpamitan untuk meneruskan perjalanannya di tengah perjalanan pengembaraannya Syekh Syarif Hidayatullah bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik cerita yang ingin mengabdi kepadanya namun karena mengetahui bahwa itu adalah godaan ratu duniawi maka beliau menolaknya tidak lama kemudian beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang ingin mengabdi kepadanya dan mendengar suara yang merdu dan halus yang begitu indah dari angkasa yang berasal dari ratunya para setan gaib yang berupaya untuk menggodanya namun karena keteguhan iman Syekh Syarif Hidayatullah membuatnya mampu menolak bujuk layu tersebut Syekh Syarif Hidayatullah kembali melanjutkan perjalanan pengembaraannya siang bermandikan triknya mentari dan jika malam datang berselimutkan gelap yang sangat dingin namun ketabahan dan kesabaran hati Syekh Syarif Hidayatullah tidak menurutkan niat dan langkahnya beliau terus berjalan sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Allah Ilyas segeralah beliau memberikan salam dan hormat kemudian Nabi Ilyas berkata terimalah baju ini sebagai pelindung tubuhmu jika baju ini dipakai maka akan seperti malekat yang bisa memasuki benda yang padat tanpa berlubang bisa membuat api tidak terasa panas jika dimasukkan ke dalam air maka tidak akan basah dan jika bepergian maka hanya dengan sekejap mata bisa sampai ke tempat tujuan kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menerima baju tersebut lalu memakainya dan mengaturkan banyak terima kasih lalu Nabi Ilyas alaih salam berkata lagi aku akan memberikan petunjuk kepadamu naiklah kau ke sebuah puncak bukit nanti kau akan bertemu dengan seorang laki-laki penunggang kuda lalu kau mintalah penunjuk jalan kepadanya Syekh Syarif Hidayatullah mematuhi bejangan Nabi Allah Ilyas alaih salam dan memohon pamit untuk kembali meneruskan perjalanannya kemudian beliau menaiki sebuah puncak bukit dan bertemulah dengan Nabi Allah Hidir alaih salam yang sedang menunggang kuda sembrani atau kuda bersayap dalam mitologi Yunani dikenal dengan nama kuda Pegasus Syekh Syarif Hidayatullah segera mengucapkan salam dan sungkem hormat Nabi Allah Hidir alaih salam lalu memberinya buah-buahan yang hijau dari surga lalu menyuruhnya memakan buah tersebut lalu Syekh Syarif Hidayatullah memakan buah dari surga itu yang terasa begitu lezatnya tiba-tiba muncullah cahaya berbentuk warna-warni seperti pelangi buah dari surga itu memiliki khasiat bisa mengerti segala macam bahasa baik bahasa manusia bahasa jin bahasa setan bahasa hewan bahasa malaikat bahkan bahasa tumbuh-tumbuhan atau angin pun bisa dimengerti dengan baik dan berkahnya bisa menurun sampai ke tiga turunan dari situ Syekh Syarif Hidayatullah benar-benar mengetahui bahwa semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala baik yang ada di bumi atau di langit sampai ke tingkat tujuh semuanya bertasbih dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa mereka masing-masing Syekh Syarif Hidayatullah kemudian memohon wejangan dan petunjuk kepada Nabi Allah Hidir alaih salam bagaimana caranya agar bisa bertemu dan berguru kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. kemudian Nabi Hidir menyuruh Syekh Syarif Hidayatullah untuk ponceng bersamanya menaiki kuda sembrani atau kuda Pegasus tunggangannya tersebut setelah menaiki kuda tersebut lalu kuda itu kemudian terbang melesat ke angkasa begitu cepatnya seperti kilat hingga sampailah mereka ke sebuah istana bangsa jin yang bernama Ajrak istana Ajrak ini terletak di angkasa di tengah-tengah antara bumi dan langit pertama kemudian Syekh Syarif Hidayatullah disuruh turun setelah beliau turun kemudian memasuki gerbang keraton istana Ajrak dan bertemulah dengan Sang Prabu Raja Jin Islam yang bernama Abdullah Safari Sang Prabu Bangsa Jin ini merasa sangat senang gembira menyambut kedatangan Syekh Syarif Hidayatullah dan menyuruhnya duduk sejajar dan berkata sungguh berbahagia sekali dengan kedatangan cucuku wahai cucuku apakah gerangan yang kau kehendaki hingga kau menghadap yang disini kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menjawab cucu nda mengaturkan hormat kedatangan saya kemari sedang mencari dan hendak berguru kepada Baginda Muhammad Rasulullah S.A.W. semoga Eyang berkenan memberikan petunjuk Sang Prabu Bangsa Jin ini tersenyum lalu berkata tidak lama lagi engkau bisa bertemu dengan Baginda Muhammad Rasulullah S.A.W. ini adalah buah-buahan pemberian malaikat silahkan engkau makan kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menerima buah-buahan tersebut dan memakannya sampai habis yang memiliki seribu khasiat dan berkahnya menurun sampai sembilan turunan karena merasa begitu lezatnya buah-buahan tersebut membuat Syekh Syarif Hidayatullah kemudian Sang Prabu memanggil Mahapatih dari Bangsa Jin yang bernama Patih Osat Asid dan berkata ini adalah cucuku maka bawalah ia ke Damsik atau ibu kota negara Islam di Ajrak masukkanlah ia ke dalam Masjid Mirawulung segeralah Kian Patih Osat Asid membawa Syekh Syarif Hidayatullah ke Masjid Mirawulung beberapa saat kemudian beliau tersadar dan sudah berada di dalam Masjid Mirawulung ia bertemu dengan beberapa roh manusia dan berbicara dengan mereka dan mereka pun mendoakan agar tujuan Syekh Syarif Hidayatullah bisa dikabulkan oleh Gusti Allah SWT kemudian Syekh Syarif Hidayatullah bertafakur dan bersikir di dalam Masjid tersebut hatinya telah ikhlas dan bertawakal kepada Allah atas apapun yang akan terjadi di kemudian hari sekalipun jika ia tidak akan turun lagi ke bumi ia sudah berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT beberapa saat kemudian terdengarlah suara dari angkasa Wahai anak manusia berbahagialah engkau telah diridoi oleh Allah SWT maka naiklah kau ke langit ke enam untuk bertemu dengan Rasulullah SAW pada waktu Mi'rodsnya Syekh Syarif Hidayatullah ini yaitu pada tanggal 28 Rajab tahun 1466 Masehi setelah mendengar suara dari langit tersebut lalu Syekh Syarif Hidayatullah keluar dari masjid dan menengadahkan pandangannya ke arah langit dan terlihat langit pun terbuka terlihatlah para malaikat yang melambaikan tangannya dan seperti ada kekuatan yang sangat luar biasa yang membawa Syekh Syarif Hidayatullah ini terbang ke langit pertama sesampainya di langit pertama Syekh Syarif Hidayatullah memberikan salam kepada para malaikat dan para awliya tersebut kemudian dibalas salam dan disambut gembira oleh mereka lalu Syekh Syarif Hidayatullah naik kembali ke langit kedua dan naik terus ke langit ketiga ke langit keempat ke langit kelima dan naik ke langit yang keenam para malaikat dan ambiya yang berjumpa semuanya memberikan salam dan dibalas salam oleh Syekh Syarif Hidayatullah dengan penuh rasa syukur memuji kemahakuasaan Allah SWT Syekh Syarif Hidayatullah akhirnya telah sampai ke langit yang keenam dan melihat kilauan cahaya yang sangat indah dan ia terharu kemudian sujud syukur lalu tiba-tiba terdengar suara janganlah kau sujud kepada sesama ciptaannya maka sujudlah kau hanya kepada Allah SWT mendengar suara tersebut Syekh Syarif Hidayatullah bangkit dari sujudnya dan melihat baginda Muhammad Rasulullah SAW telah berdiri di depannya kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini memberikan wejangan dan pengajaran tentang syahadat yang sejati setelah memberikan pengajaran lalu Rasulullah berkata aku berikan gelar kepadamu sebagai insan kamil kau akan menjabat sebagai wali kutub saat tidak adanya Nabi maka yang ada adalah aku saat aku sudah tidak ada maka yang ada adalah kamu maka kau kutugaskan untuk menciarkan agama Islam dengan baik rukunkanlah lima perkara yaitu syahadat sholat puasa zakat dan naik haji bagi yang mampu dan patuhilah apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan ingatlah kau jangan melebih-lebihkan sesuatu tanpa amal kebajikan dan bergurulah kepada adat isyadat biasa di dunia yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam dan berhati-hatilah terhadap sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama Islam setelah dirasa cukup menimba ilmu dari baginda Muhammad Rasulullah s.a.w. lalu Syaharif Hidayatullah mengucapkan banyak terima kasih dan berpamitan kemudian segera turun ke langit yang kelima turun terus ke langit yang keempat turun ke langit yang ketiga turun ke langit yang kedua dan turun ke langit yang pertama Syaharif Hidayatullah bertemu dengan para malaikat dan ambiya dan mengucapkan salam serta berpamitan kepada mereka dengan izin Allah s.w.t Syaharif Hidayatullah turun dengan mengendarai awan putih dan sampai kembali ke istana bangsa Jin Ajrak yang letaknya di angkasa di tengah-tengah antara bumi dan langit pertama beberapa hari Syaharif Hidayatullah bermalam di istana Ajrak tersebut sampai akhirnya beliau permisi kepada sang pelabu untuk pamit kembali ke bumi maka diantarlah Syaharif Hidayatullah oleh patih Osad Asin beserta 80 pasukan Jin Islam dengan mengendarai mahligai emas dan dikawal bangsa Jin akhirnya sampailah Syaharif Hidayatullah ke keraton Mesir pada saat Nispu Sa'ban di tahun 1466 beliau menghadap ibundanya yaitu Ratu Kerasantang atau Syarifah Mudaim dan disabut gembira oleh seluruh kerabat besar Kesultanan Mesir Wallahu'alam bisawab hanya Allah yang mahatahu atas segala sesuatu dan dengan kuasanya maka tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkendak maka hal yang tersulit dan hal yang tidak mungkin apapun bisa saja akan terjadi dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah saat dimana kita bertawakal dan berserah diri dengan penuh ikhlas sepetuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di saat itulah bantuan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala akan segera datang dan tugas kita adalah berjalan dan berikhtiar untuk sampai kepada tujuan dan hal-hal yang kita inginkan semoga Gusti Allah senantiasa mengambulkan semua hajat dan keinginan tersulit apapun di muka bumi ini Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin selamat menikmati selamat menikmati